Ayam goreng Hongkong yang juicy, harum, dimakan pake nasi anget sama sambal yang pedas Ah, cani ini enak banget, yuk langsung bikin ya Jadi ada 2 bagian paha ayam, gak pake tulang, langsung aku bumbui aja Pake ladaku, kemudian ada minyak Wijan ini 1,5 sdm aja Kecap asinnya ini sesuai selera, kurang lebih aku pake sekitar 3-4 sdm makan Kemudian ada saus tiram, kecap manis, boleh pake, boleh enggak Kemudian ada kaldu bubuk sama bubuk ngoyong Dah ini diremes-remes, kemudian diamkan dulu atau dimarinasi dulu 1 jam Nah, kalau sudah 1 jam, ini langsung aja kita masak ya Jadi tambahin dulu ada bawang putih sama jahe, supaya lebih aromatik dan harum gitu ya Masukin si ayam yang sudah dimarinasi, tambahkan air, dan dimasak aja pake api dingin Eh, api dingin, pake api kecil kurang lebih sekitar 20 menit Kalau sudah mateng, diangkat, diamkan dulu sampe dingin ya Dan kalau sudah, bisa langsung digoreng pake minyak atau pake air fryer Ini aku pake air fryer mito termurah, ini mito air fryer AF5 Kapasitasnya itu 4 liter dengan panas maksimal 200 cc Dan waktunya itu maksimal 60 menit Nob dan handle-nya ini motif kayu ya, jadi terlihat mewah dan elegan banget ya Dan ini kalau sudah mateng, disisihin dulu, biarkan sejenak Kita bikin sambelnya dulu ya Untuk sambelnya ini cuma pake bawang putih sama cabai yang diblender sama air ya Ini blender sampe setengah kasar aja Langsung dibumbui pake garam, kaldu bubuk, cuka, sama dikentalkan pake tepung maizena Nah, ini diaduk-aduk aja Kalau sudah, langsung bisa disajikan Wah, ayam goreng hongkong Kalau kalian belum pernah coba, cobain Ini asli nakih banget Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.